Kementerian Luar Negeri Rusia meminta Iran dan Israel untuk menahan diri serta menghindari peningkatan permusuhan. Pernyataan ini muncul setelah Iran meluncurkan ratusan trun dan rudal ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengaku sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Moskow menilai konflik di Timur Tengah seringkali dipicu oleh tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab. Padahal konsekuensi buruknya adalah meningkatnya ketegangan di seluruh kawasan. Oleh karena itu, Rusia mengimbau semua pihak untuk menahan diri agar tidak terseret konflik Iran dan Israel. Moskow juga berharap negara-negara kawasan bisa menyelesaikan masalah lewat cara politik dan diplomatik, bukan cara militer. Sebelumnya, Iran bersumpah akan membalas jendam kepada Israel atas serangan mematikan di Syria pada awal April 2024. Serangan itu menargetkan gedung konsulat Iran dan menewaskan dua jenderal serta lima perpira militer. Salah satu korban yakni Jenderal Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Huts di Lebanon dan Syria. Kematiannya menandai babak baru perang Israel dan Hamas yang kini melipatkan Iran secara langsung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.